Terima kasih telah menonton Pekerjaan dan hobiku sangat cocok untuk memberikan informasi seputar penyebaran Islam melalui masjid-masjid Tetap ikuti terus berjalananku Dan informasi sejarah dan keindahan masjid dalam program Maskopedia Pada kali ini aku akan menjelajahi sebuah wilayah di Jakarta Aku akan mengajak kawan-kawan mengunjungi masjid yang unik Masjid ini bernama Masjid Jami Darussalam Lokasinya berada di Kebon Melati, Tanah Abang Masjid ini merupakan karya wali kota Bandung, Rituan Kamil Semasa menjadi arsitek bersama urban Berbeda dengan masjid yang biasanya identik dengan kubah Masjid Jami Darussalam memiliki bangunan berbentuk segitiga Awalnya, pengurus masjid ini tidak setuju dengan desain segitiga yang berbeda dengan masjid pada umumnya Namun, atas dasar ide Bapak Rituan Kamil dan kawan-kawannya Terbentuklah masjid yang indah dan unik ini Masjid ini memiliki kapasitas 1500 jamaah Ruang utama masjid ini terletak di lantai atas Lengkap dengan mimbar dan dinding yang dipenuhi tulisan kaligrafi Ketika bulan Ramadan, banyak jamaah yang mendatangi masjid ini Dari mulai sholat berjamaah hingga untuk singgah beristirahat Begitu indah dan unik masjid ini Sang arsitek menuliskan pada Instagramnya Masjid adalah tempat sholat berjamaah Bentuk diserahkan pada imajinasi manusia Al-Quran tidak mengarahkan bentuk masjid Jadi, kubah pun tidak identik dengan Islam Halo Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa, Pak? Adi Joko Susanto Bapak Adi, sebagai apa, Pak? Betulan posisi sebagai sekretaris nasir Untuk inspirasi konsepnya itu ambil dari mana, Pak? Inspirasi konsep bangunan? Ya, Pada Tuhan Kamil sendiri Karena memang, iya, Pada Tuhan Kamil Emang ditunjuk sama pengembangnya Bahwa ini loh, arsitek terbaik Untuk pembangunan masjid Akhirnya kan, asopsi kita kan Wah, bagus ini kan Dan ternyata memang Beberapa tahun ini Wah, banyak lah orang-orang bang Di Instagram, di inilah pokoknya Masjid, Jami Darussalam, Mekbon Melati lah gini Ya, kayak gitu lah Langsung naik ya, Pak? Ya, ya, ya Alhamdulillah gitu Oke, untuk arsiteknya kan Bapak Ridwan Kamil Ciri khasnya tuh kelihatan banget ya, Pak? Enggak ada kubahnya di sini juga Iya, enggak ada kubahnya Tapi kita ambil kubah Biar bagaimana pengurus minta kubah Dibikinlah kubah Di atas itu tuh Yang adalah ilah-ilah Di luar nih Ada tiang nih Nara Dibikinlah Seperti itu Terserah mau harganya berapa Pokoknya kita minta kubah aja Sampai naiknya aja susah Naikin itu aja susah tuh Untuk material yang dipakai tuh Kebanyakan kayu ya, Pak? Di sini untuk Aluminium Oh, aluminium Iya, aluminium Ini Sampai Ke jendela-jendelanya itu Lapas semua ya, Pak? Iya, lapas semua Tapi di sana juga Ada yang enggak pakai lapas juga? Oh, karena ini kan konsepnya Ini enggak ada jendela ini Jadi konsepnya sebenarnya Plong aja Biar sirkulasinya udara enak Tapi yang saya bilang itu Begitu hujan Abis kita Kebawah-bawah semua itu Tampiasannya gitu Akhirnya kita minta kaca Pengembang Oke lah Diterima bikin kaca Ya gini Jadi airnya panas Bapak terima kasih Untuk informasinya ya Masjid ini ya Semoga makin banyak Jamah Amin, amin Makin banyak Yang mau beribadah di sini ya Pak Amin, amin Terima kasih ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan adanya pembebasan bentuk masjid Kita akan melihat masjid unik lainnya Masih banyak masjid lain Yang akan aku berikan informasinya Kepada kawan-kawan Tetap saksikan terus Moskopedia hanya di KURMA TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton